Nah, cepet-cepet di sini. Nah, kali ini kita akan memprediksi One Piece untuk chapter 1106. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Dimana akhir dari chapter 1105 kemarin benar-benar menjadi salah satu chapter yang cukup menggantung dengan banyak kemungkinan event yang bisa terjadi. Pertama, mulai dari Luffy yang sudah kenyang, lalu juga kapal hangatan laut yang hancur, Sanji yang sudah mulai bergerak kesana-kesini, dan akhirnya informasi terkait Zoro dan Jinba yang bergerak pun diceritakan di chapter lalu. Nah, kira-kira apa saja yang bakal terjadi dan akan kita bahas juga di video ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari siapkan kopi. Channel yang besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and... Wadidaw! Dimana kita perlu membahas di hal yang harus terjadi dulu nih. Dari akhir panel chapter lalu, yang sejujurnya ini adalah event yang tidak terelakan, dimana Bone, Kuma, Atlas, dan Frankie yang sedang melayang dan siap diserang oleh pasifista generasi tertinggi alias Makti tersebut. Sekali lagi, saya perjelas ya, satu pasifista yang bahkan masih prototype atau mungkin bisa disebut beta lah ya, yang kemampuannya masih sangat jauh dari utamanya, yaitu di masa pre-timescape, sudah membuat satu kru dari Topi Jami kesusahan untuk mengalahkan satu buahnya saja. Lah ini bukan hanya beta, melainkan pasifista sudah masuk ke generasi ketiga dan jumlahnya nggak cuma 1-2 doang, tetapi sampai 50 robot. Jadi jelas lah, serangan dari pasifista ini adalah one health attack yang akan berdampak luar biasa, tidak hanya kepada Kuma, melainkan kepada Pulau Egghead juga. Dan kita tentu saja butuh satu pihak lain untuk menyelamatkan semua hal tersebut, dimana untuk Bone, jelas lah ya, dia tidak akan bisa selama sendirian, lalu juga untuk Kuma yang akhirnya sudah masuk ke mode vegetatifnya lagi, walau dia terlihat bergerak untuk melindungi Bone dalam pelukannya, dan Atlas yang padahal dia punya jetpack bisa kabur, tetapi lagi-lagi, di sini dia tidak sempat merespon karena semua hal terjadi dengan sangat cepat. Dan Frankie yang dalam keadaan melayang seperti itu, tapi ya mungkin menurut saya untuk Frankie sendiri, dia setidaknya masih bisa bergerak cepat untuk menyelamatkan dirinya. Ya dia pula memiliki kop debu untuk membuat tubuhnya terhempas yang membuatnya menjadi semi terbang. Tapi kira-kira siapakah yang akan datang menolong untuk menyelamatkan semuanya? Kita mulai dari orang-orang yang ada di Pulau Eket dulu, yang pertama tentu saja karakter utama kita alias bakal Senchou Luffy yang sudah dalam keadaan kenyang, ya sudah berkali-kali lah ya, kita dapat kalau Luffy yang sudah masuk ke mode kenyang, dia sudah siap bertarung lagi dengan Oot, dan kalau Luffy yang langsung bergerak cepat dan masuk lagi ke mode nikanya, setujurnya ini akan menjadi hal yang sangat menarik sekali, dengan kemungkinan judul chapter Ancient God yang bakal menjadi satu chapter, yang membahas Luffy sang nikah dan hubungannya terkait bone dan kuma juga yang memuja sosok tersebut. Atau jangan-jangan di situ kuma kembali beraksi lagi nih, plus Vegapunk juga yang entah bagaimana dengan ilmu pengetahuannya siap merebel langsung dan tidak hanya akan diam saja. Jangan lupa ya, Vegapunk ini adalah ilmu yang super pintar, bahkan bisa menciptakan monster luar biasa seperti pasifista. Rasanya aneh kan kalau dia akhirnya hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki banyak senjata, atau dalam kata lain, dia tidak kuat sama sekali. Tapi entahlah kenapa dia sekarang terdiam, mungkin karena efek shock yang dia terima akhirnya cuma pasrah doang. Dan jika begitu, maka kata-kata Saturn terkait tiga orang tersebut akhirnya akan unjuk gigi semua. Nah, di mana tadi adalah opsi pertama, jika itu Luffy sang Ancient God yang akan beraksi, di sisi lain, di Pulau Aeket juga masih ada sosok Ancient lain dan tentu saja itu adalah Ancient Robot yang terakhir aktif yang kayaknya itu pun setelah mendengar Drums of Liberation dari nikahnya Luffy. Ya, lagi-lagi Ancient Robot dengan Ancient God. Yang setuju ya, ini bakal menjadi poin menarik sih dan akan sejalan dengan perkataan Seth tadi, terkait pasifista Mark T adalah robot tertinggi yang dapat diciptakan oleh manusia yaitu Vegapunk yang perlu diingat ya, Untuk Seraphim, sepertinya bukanlah termasuk ke dalam jenis robot, tetapi lebih ke jenis manusia yang di-enhance atau dimutasi seperti Finsmoke. Dan dengan Ancient Robot yang beraksi ini, apakah ini akan membuktikan kalau ternyata robot yang diciptakan berabad-abad lalu, ternyata malah lebih kuat dari teknologi yang ada pada saat ini? Atau mungkin kalau kita mau ambil masalah tahun, di mana Void Century ini terjadi lebih dari 800 tahun yang lalu, dan katanya Eket adalah pulau 500 tahun di masa depan, yang ternyata jika seperti itu, tahun-tahunya mereka masih belum bisa mengimbangi teknologi di masa lalu tersebut, yang berarti teknologi dari Ancient Kingdom ini memiliki kemampuan 1.300 tahun ke masa depan, yang wah ini wadaw sekali. Dan lalu terkait, seorang yang menenggelamkan kapal dari angatan laut, banyak sekali teori beredar, mulai dari Dragon lah, dan juga Armada Topi Jerami, Sengs atau yang paling populer tentu saja kapal dari Kurohige, yang sebelumnya terlihat tidak lama, ada di dekat pulau Eket. Ya memang, kalau kita lihat dari Time Man, seharusnya kapalnya di dekat Eket ini, satu hari sebelum insiden sekarang, harusnya hanya berisi 2 komandan saja, yaitu La Vite dan Katarina Devon. Mengingat sisanya, sedang memiliki event atau hal-hal yang terjadi di tiap lokasinya sendiri, dimana 3 komandan plus Stitch-nya melawan laut di pulau terpisah, yaitu Winter Island, lalu juga sisanya terdapat di Ashinosu, pasca penyerangan dari angatan laut Gulf yang kita lihat seperti apa. Dan rasanya, dua orang tadi, kalau mereka tolongin kapal peneliti, rasanya aneh ya, kayak ngapain gitu, mereka muter jauh, cuma buat melakukan hal seperti itu doang. Dimana menurut saya, terdapat satu orang lain lagi, yang memang masih bagian dari bajak laut Kurohige, dan tentu saja orang yang sujurnya sangat berhubungan sekali dengan yang namanya Insiden Buster Call, dan tentu saja tidak lain dan tidak bukan, dia adalah mantan Admiral Aokiji yang kita kenal sebagai Komandan Kurohige Kuzan, yang jika ternyata dia lah yang menghancurkan kapal dari angatan laut, dan secara nggak langsung dia nolongin kapal peneliti, bukankah akan sangat masuk akal sekali, dengan semua paralel yang sudah berikan kepada Kuzan ini. Jangan lupa, di Insiden Buster Call Robin 22 tahun yang lalu, Kuzan ada di sana, dan dia pun sangat kaget sekali, ketika melihat Akainu yang menghancurkan kapal dari rakyat biasa yang akan kabur, dengan alasan yang sama persis seperti yang Satun katakan sekarang. Siapa tahu, kalau ada satu orang pun di antara mereka yang mengetahui terkait First Century, maka semua Insiden Buster Call ini akan sia-sia. Dan pada saat itu, Kuzan dengan keadilan yang dia miliki tentu saja tidak memungkinkan, akan membiarkan hal tersebut terjadi sebanyak dua kali. Yang jangan lupa, Kuzan menjadi bajak laut bukan berarti dia harus berbuat jahat, bahkan dari kata-kata Teach pun cukup jelas, disitu dia berkata, kalau bebas melakukan apapun, bajak laut itu yang membuatnya bersama, karena mereka memiliki tujuan yang sama, jadi bukan harus bersahabat atau apapun satu sama lain. Yang ini pula pasti bukan akan menjadi masalah, bagi Teach kalau Kuzan malah menyelamatkan para peneliti yang ada tersebut. Jadi, jika Kuzan lah yang datang ke Pulau Eket, ini akan menjadi satu fit dan paralel yang luar biasa, dimana dia bisa mencegah semua ilmu pengetahuan, kemanusiaan yang Vegapang katakan, agar dapat selamat dan berguna untuk masa depan. Dimana Riauri dengan Robin pun akan menjadi suatu hal yang sangat menarik, dan jika dia harus bertarung, bukan gak akan sangat menarik sekali, kita akan melihat duel mantan Admiral, dan seorang Admiral yang dalam keadaan ragu-ragu. Ya benar, Kuzan melawan Kizaru lagi-lagi, pastinya akan membuat keadilan Kizaru semakin goyah lagi, karena dia harus melukai banyak sekali sahabatnya, seperti Vegapang, Bonek, Kuma, yang apalagi kalau sekarang Kuzan ikut datang, dan malah harus berduel yang, wah ini Kizaru makin sulit aja untuk menentukan keadilannya. Karena menurut saya, satu yang miss dari berbagai paralel yang ada berikan di antara Ohara dan Pulau Eket ini, tentu saja tinggal satu orang lagi, alias Kuzan tersebut. Dimana untuk Saulo sendiri, bukankah sudah disinggung oleh Shaka, kalau dia selamat dan sekarang gak tahu dari mana, yang kemungkinan ada di Pulau Elbab, dan tinggal Kuzan ajalah, yang akhirnya akan melengkapi semua insiden yang ada di Pulau Eket, terutama dengan terjadinya momen Buster Call yang baru saja diluncurkan. Ya tapi entah nih bakal seperti apa? Coba kalian tuliskan mendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike juga kalau suka, jangan lupa untuk subscribe, dan juga share video ke teman kalian. Gue di Vilom pamit, and I'll see you guys next time. sub indo by broth3rmax